Baik teman-teman sahabat surpay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tepang li di kanal surpay dan pemetaan Kita akan melanjutkan tutorial belajar mainskip bagian ke 15 Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat frame layout peta Oke teman-teman kita langsung saja untuk membuat frame atau layout peta Kita bisa menuju ke file Kemudian kita pilih new lalu kita pilih quick plot Berikutnya disini kita bisa pilih paper Lalu untuk ukuran kertas kita bisa pilih di media disini Kita akan gunakan untuk ukuran A3 Kemudian berikutnya untuk skala kita bisa isikan disini Misalnya skala 1 banding 2500 Lalu untuk posisi kertas disini ada landscape ataupun portrait Nah jika dirasa cukup kita bisa pilih next Kita akan posisikan untuk kertas di peta Misalnya seperti ini kita klik saja Untuk informasi tambahan disini kita bisa memberikan grid peta Kita klik saja disini Lalu disini kita akan isikan untuk jarak dari grid peta Kita isikan saja 250 Berikutnya disini kita pilih ok Nah disini sudah terlihat untuk grid peta Sudah muncul Kemudian kita akan munculkan juga untuk skala bar Kita klik saja disini Untuk posisinya kita bisa pilih disini Kita tempatkan di kanan bawah Lalu disini ada jenis tulisan Kita bisa pilih saja sesuai dengan kecocokan masing-masing Kemudian kita bisa pilih ok Lalu berikutnya untuk judul peta Kita isikan disini Kita buat di posisi kanan atas Lalu disini untuk boxnya kita pilih nomor 3 saja Disini kita bisa isikan misalnya desain pit Kemudian untuk box 2 disini kita bisa isikan sesuai kebutuhan saja teman-teman ya Misalnya seperti ini Lalu kita pilih Untuk posisinya kita bisa tempatkan di tengah Ataupun di samping kiri kanan Kita tempatkan saja di tengah Lalu berikutnya kita pilih ok Kemudian berikutnya untuk arah utara Kita akan buat disini juga Arah utara Kita akan pilih untuk ini saja Start Kemudian penempatannya kita pilih ok Kita akan tempatkan di sebelah kiri bawah Lalu langkah berikutnya kita bisa pilih next Untuk output destination kita bisa pilih file Kemudian untuk konfigurasi plotter disini kita bisa gunakan atau kita bisa pilih apabila teman-teman ingin membuat di pdf kita bisa pilih apg l2 ataupun print langsung ya Karena disini kita akan menggunakan jpg maka kita pilih format jpg lalu kita pilih ok Nah disini sudah terlihat untuk plot format jpg status on karena kita tadi memilih format jpg Berikutnya kita akan berikutnya kita akan beri nama untuk file name disini misalnya design pit Nah kemudian langkah berikutnya kita bisa pilih ok Kita pilih no Untuk hasilnya kita bisa cek disini di plot Disini ada design pit jpg Atau teman-teman juga bisa pergi ke sini di project ya mincom Mincom main skip project kemudian pilih projectnya lalu kita pilih disini plot Nah disini ada design pit jpg kita bisa buka disini Nah baik teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar main skip bagian ke 15 Bagaimana cara membuat frame layout peta Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Survei Terima kasih sudah menonton you Terima kasih sudah menontonillip